Nah ini kamu lihat sini ya, ini baru 4 menit 3.05, ini sudah 11 menit 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpa kalian untuk memberikan satu tutorial singkat judul video kita hari ini adalah Cara perbaiki uptime atau waktu aktif komputer yang tidak benar. Kawan-kawan, apakah uptime atau waktu aktif komputer kamu dari kamu mulai nyalakan sampai kamu pakai ya, itu tidak benar. Misalnya begini, kamu baru nyalakan 3 atau 5 menit, tiba-tiba saja di task manager itu sudah menunjukkan 21 jam, 5 jam, padahal kamu baru menggunakan 3 menit teman-teman. Mau tahu cara memperbaikinya, tonton video ini, let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon bell-nya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video terbaru. Nah sekarang teman-teman, langsung saja mari kita cek ya, saya punya uptime itu sudah berapa lama. Kamu masuk aja ya task manager teman-teman. Ini task manager ya, saya kasih ke tengah dulu. Nah di task manager ini, untuk mengetahui berapa lama waktu aktif kamu ya, atau uptime kamu itu, kamu masuk pada performance teman-teman. Nah di performance ini, kamu turun paling bawah sekali. Ini uptime saya sudah, waduh, sudah jauh banget ini, ini sudah 1 hari, 2 jam, 9 menit, 57 second. Padahal saya baru nyalakan nih teman-teman. Untuk mengetahui berapa lama sesungguhnya, kamu sudah aktif. Kamu punya komputer itu untuk perbandingan teman-teman ya, saya kasih ke kiri dulu ini. Kita masuk ini teman-teman, ya kita masuk network and internet setting ini. Nah di sini, kita masuk kepada advanced network. Nah di sini tergantung, kamu menggunakan apa, wifi untuk konek ke internet atau kabelan. Nah kebetulan saya dua-duanya pakai teman-teman. Cuman kebetulan sekarang ini, kalau kamu bisa lihat sini ya, ini saya sedang menggunakan kabelan saya, atau ethernet saya. Nah makanya kita cek gini, ethernet saya yang ini teman-teman. Kita buka ini, nah di sini kamu lihat duration-nya. Ini uptime saya baru 3 menit 59. Sekarang sudah 4 menit teman-teman. Karena memang baru saya nyalakan, jadi sengaja teman-teman ya, saya matikan dulu supaya kalian tahu bahwa betul-betul kalau uptime itu kamu salah, maka kamu harus memperbaikinya. Kamu lihat sini teman-teman, ini task manager saya ya, ini task managernya. Kamu lihat sini, uptime-nya saya ini, ini waktu aktifnya sudah 1 hari, 2 jam, 11 menit, 11 detik ya. Kamu bisa bandingkan dengan yang ini teman-teman. Nah ini, kamu lihat sini ya, ini baru 4 menit 35, ini sudah 11 menit 29. Oke, kamu sudah lihat teman-teman. Nah untuk memperbaikinya teman-teman, itu gampang sekali. Kamu sudah lihat perbedaannya ya, ini 1 hari ya, 2 jam, 11 menit, ini baru 4 menit 49, 50 sekarang. Caranya itu, kamu masuk control panel teman-teman. Kamu masuk control panel, control panel ya, ini. Nah di sini kamu masuk power options, kemudian kamu masuk ini, choose what the power buttons do ini. Nah di sini kamu matikan fast startup-nya teman-teman, ini yang biasa mengganggu. Nah karena nggak bisa kita uncheck, kita masuk sini. Change settings that are currently available. Jadi rubah settingan yang tidak tersedia. Kamu klik ini, kemudian kita off-kan fast startup-nya ini. Ini sudah off ya, lalu kemudian kita save changes. Oke ini sudah save teman-teman, sudah kita simpan ya. Sekarang kita tutup. Saya kasih lihat lagi teman-teman, lihat sini ya. Ini sekarang 1 hari, 2 jam, 12 detik. Sedangkan yang ini, ini baru 5 menit 54. Oke sekarang saya matikan dulu semuanya. Saya akan matikan teman-teman, saya siapkan ini HP saya. Saya matikan, tunggu sebentar ya. Oke sekarang saya akan rekam dia teman-teman. Lihat sini ya, saya akan shut down. Saya shut down teman-teman. Ini sementara shutting down dia ya. Oke itu sudah mati teman-teman. Sekarang saya nyalakan kembali ya. Ini tangan saya ini. Kamu bisa lihat situ teman-teman. Ini tangan saya, saya nyalakan kembali. Iya itu sudah nyala. Kita tunggu. Mudah-mudahan kali ini uptime-nya sudah benar teman-teman. Nah itu, iya sudah mulai menyala teman-teman. Intel NUK. Oke saya akan masuk dulu ya. Iya ini kita sudah dalam lagi teman-teman. Sekarang mari kita cek lagi ya. Dia punya, mudah-mudahan kali ini uptime-nya sudah benar teman-teman. Kita masuk task manager. Kita kasih ke tengah dulu. Mudah-mudahan kelihatan teman-teman. Kita masuk performance. Alhamdulillah. Kamu lihat sini teman-teman ya. Uptime-nya sekarang sudah benar. 0-0 baru 59. Ya belum 1 menit. Nah sekarang baru 1 menit. Oke saya matikan dulu ini. Nanti saya akan kembali ke saya punya rekaman teman-teman. Oke saya sudah kembali kepada kamtasia saya teman-teman. Alat perekam saya. Kita cek kembali ini. Sekarang kita sudah berada di 2 menit ya. Sekarang kita cek lagi juga yang berada di network and internet setting teman-teman. Perkecil dulu ini. Kita masuk ini. Advanced Network teman-teman. Ini Advanced Network ya. Kita masuk kepada Ethernet ini. Nah sekarang kita bandingkan teman-teman. Saya kasih ke kiri kanan dulu ini. Ya ini dia. Kamu bisa lihat segini sekarang teman-teman. Ini 2 menit 44. Ini 2 menit 34. Ya kamu bisa lihat ya. Sekarang udah tidak jauh bedanya teman-teman. Karena ini kan dia harus. Ini konek ke internet dulu teman-teman. Kalau yang ini. Kalau ini kan tidak. Dia langsung. Ketika kamu nyalakan. Uptimenya. Waktu komputer kamu menyala. Sampai sekarang ini. Sekarang sudah 3 menit 45 detik. Ini baru 2 menit 55. Ini kan ketika dia masuk ke internet. Kalau ini teman-teman. Ketika kamu pertama kali nyalakan. Sampai saat ini. Sekarang sudah benar ya. Yang tadinya 1 hari. Sekarang sengsala 3 menit. All right. I guess that's it. Saya kira tuh lagi teman-teman ya. Jadi kamu sudah saksikan. Secara langsung ini teman-teman. Cara perbaiki uptime. Atau waktu aktif komputer kamu. Yang tidak benar alias salah. Jadi kalau kamu melihat. Bahwa uptime kamu itu yang ini. Itu tidak benar ini teman-teman. Lihat sini. Uptime. Ini waktu aktifnya komputer kamu. Itu kalau sudah tidak benar. Berarti kamu harus matikan. Yang namanya fast R up. Seperti yang saya sudah berikan tadi di video. Kalau kamu suka video saya. Beri saya suka. Kalau tidak suka tidak apa-apa. Tapi tolong beri juga saya suka. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.